Mau suami kebal pelakor, kirim pesan ini ke whatsapp suami ya Saya jamin, dia akan semakin cinta sama bunda dan sulit tergoda pada pelakor Apa pesan tersebut? Tonton video sampai selesai ya Hai bunda semuanya, selamat sore yang menonton video saya ini sore hari Selamat malam yang menonton di malam hari Dan selamat pagi yang menonton di pagi hari Dan selamat siang bagi sahabat Aura yang menonton di siang hari Oke, di segmen video kisih kali ini ya Saya akan share nih bun, pesan ampuh yang kalau bunda kirim ke whatsapp suami Dia bisa jadi kebal pelakor Nah, bagaimana pesannya? Apakah selamat pagi? Sudah makan atau belum? Atau kamu lagi ngapain? Bukan itu ya bunda cantik Tapi ada formula pesan khusus nih Yang jika bunda kirim ke suami Maka ikatan aura cinta bunda dan suami itu menjadi semakin kuat Kalau ikatan aura cinta bunda dan suami itu menguat Maka saya jamin Dia akan kebal dari berbagai rayuan pelakor Sekarang Ambil bullpoin Dan kertas Atau apapun itulah Yang bisa digunakan untuk mencatat pesan saya ini Saya akan bagikan formulasi pesan yang bisa bunda kirim ke suami Agar ikatan aura bunda dan suami itu semakin kuat Nah, bagaimana pesannya? Pesannya mudah kok Sekarang bunda kirim gambar selfie wajah bunda ke suami Kemudian tambahin captionnya nih Doaku selalu bersamamu Cintaku terjaga untukmu Dan sayangku hanya untukmu Semoga Tuhan memudahkan segala urusanmu hari ini ya I love you Nah, kirim pesan ini di pagi hari ya Antara jam 9 sampai jam 10 pagilah Pastikan pas kamu kirim foto selfie Bunda harus udah mandi dan berdadan cantik Kemudian tersenyum dan ambil angle tercantik mungkin Menurut bunda Gimana? Mudah bukan? Silahkan dilakukan Ingat ya bunda cantik Daripada bunda itu selfie narsis di sosial media yang dilihat oleh orang lain Lebih baik kan bunda selfie cantik untuk suami Sedikit saya jelaskan di sini ya Maksud dari pesan ini Dan kenapa pesan ini bisa menguatkan ikatan aura cinta bunda dan suami Yang pertama Foto yang bunda kirimkan bisa memancarkan aura wajah positif bunda Nah, kalau si suami itu lihat aura wajah positif bunda Maka dia jadi tertarik sama bunda Yang kedua Bunda mendoakan suami Artinya bunda menunjukkan rasa perhatian sama suami Rasa perhatian ini sangat efektif untuk menguatkan aura cinta Kemudian dengan pesan cintaku terjaga dan sayangku untukmu Bunda mengirimkan energi positif aura cinta bunda sama suami Energi positif aura cinta bunda ini akan menimbulkan rasa nyaman, tenang, dan senang dalam hati suami Dan terakhir, bunda tutup lagi dengan doa sebagai bentuk perhatian kembali Itu cara kerja pesan ini ya Dalam menguatkan ikatan aura cinta bunda dengan suami Sudah paham kan bunda cantik? Namun perlu bunda ketahui juga ya Pesan ini bisa bekerja efektif Jika aura bunda saat ini positif Baik aura wajah, aura cinta, dan aura inner beauty bunda Semuanya harus positif Jika ada aura negatif dalam diri bunda Maka bisa jadi Efeknya lebih lama atau bisa dikatakan kurang maksimal nantinya Untuk itu, sebaiknya sebelum bunda mengirimkan pesan ini Maka cek dulu aura bunda saat ini seperti apa Silahkan kirimkan foto Anda ke nomor saya ini Saya akan bantu lihatkan kondisi aura bunda Baik itu aura wajahnya, aura cintanya, dan aura inner beauty-nya Setelah semuanya baik dan positif Maka boleh kirim pesan ke suami Saya jamin, suami lebih cinta pada bunda Lebih sayang, dan yang paling penting di sini Suami jadi kebal dengan pelakor Baik, itu dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!